Setelah 2 bulan lebih, saya nggak bahas tentang dinosaurus lain, karena 8 minggu terakhir saya sudah bahas cukup detail tentang dunia purba di Nusantara. Yang belum nonton serisnya atau video lengkapnya bisa cek di video terbaru, itu ada durasi 1 jam gabungan dari 6 episode itu. Oke, di video kali ini kita akan membahas salah satu spesies yang cukup unik dengan bentuk fisik yang aneh, dan sempat ramai juga di sosial media beberapa tahun lalu. Salah satu spesies ikan purba berukuran raksasa yang juga merupakan apex predator pada masa itu, yaitu helikoprikon. Helikoprikon merupakan jenus hewan purba yang diperkirakan hidup sekitar 290 juta tahun yang lalu, tepatnya di era Permian. Dan ciri yang paling melekat dengan spesies ini adalah bentuk giginya yang unik, yang berbentuk spiral menyerupai gergaji bundar. Nanti akan kita bahas lebih dalam tentang hal ini. Fosil helikoprikon pertama kali ditemukan di Kazakhstan yang dideskripsikan oleh ahli geologi asal Rusia bernama Alexander Petrovich Karpisky pada tahun 1899. Di awal penemuannya, fosil ini cukup membuat palilmuan kebingungan karena mereka kira rahangnya yang spiral adalah tubuh dari spesies hewan lain. Hingga akhirnya setelah diteliti lebih lanjut, Alexander mendeskripsikan fosil tersebut pertama kali pada tahun 1899 dengan nama helikoprikon, yang berarti spiral atau gulungan gergaji. Nama ini merujuk kepada giginya yang menyerupai gergaji yang melingkar. Fosil ini juga ditemukan di beberapa negara seperti Rusia, Amerika, Australia, Kanada, dan juga Jepang. Penemuan banyaknya fosil serupa memberikan informasi bahwa kemungkinan spesies ini menyebar di belahan bumi lain selama era Paleozoikum, terutama di periode Permian. Ukuran spesies ini juga cukup besar, diperkirakan sekitar 10 hingga 12 meter, dengan diameter gigi bisa lebih dari 45 cm. Tergantung pada spesies di masing-masing lokasi, karena ada juga yang lebih kecil. Ukuran ini lebih besar dibandingkan dengan salah satu predator purpa yang pernah kita bahas, yaitu Danklosteus, atau yang biasa disebut si Kepala Baja. Oke, kita mulai dari giginya dulu, yang berbentuk spiral. Kiri fisik yang paling khas dari spesies ini, yaitu barisan gigi yang berbentuk spiral, ternyata terbentuk dari gigi-gigi yang tumbuh berulang kali dalam pola melingkar. Gigi ini mirip dengan pisau gergaji yang dapat dengan mudah memotong mangsa menjadi dua bagian. Helicopricon juga sangat adaptif, karena bisa mangsa hewan laut yang memiliki jangkang keras, panjang, atau mungkin licin seperti cumi-cumi atau amonit. Tapi ternyata gigi gergaji itu satu-satunya gigi yang ia punya. Diperkirakan, Helicopricon tidak memiliki gigi di rahang atas. Berbeda dengan kebanyakan hiu purba yang mempunyai gigi di bagian atas dan juga bawah. Mereka hanya memiliki gigi spiral di rahang bawah yang memberikan spekulasi bahwa mungkin mereka memiliki metode makan yang khusus. Cara tumbuh gigi ini juga cukup unik. Diperkirakan, bentuk spiral ini berfungsi sebagai mekanisme untuk mengatur pertumbuhan gigi berkelanjutan. Simpelnya, saat gigi baru muncul, maka gigi baru tersebut akan muncul di dalam spiralnya. Dan gigi yang lebih tua akan bergerak keluar atau ke depan. Dengan bentuk seperti ini, gigi yang lebih tua mungkin akan tetap berada di dalam spiral, sehingga tidak rusak saat mangsa predator. Dan jika lepas, masih ada gigi yang lebih tajam dan baru yang akan selalu berada di posisi yang siap digunakan. Banyak yang mengira bahwa Helicopricon juga merupakan spesies hiru prasejarah. Tapi secara teknis, ikan ini bukan sepenuhnya bagian dari kelompok kiyu atau selasi morfa. Melainkan masuk ke kelompok ikan rawan di kelas Chondrychias, yang juga mencakup ikan pari dan ikan hantu. Dan jika dilihat dari urutan keluarga, Helicopricon justru lebih dekat hubungannya dengan si merah atau ikan hantu daripada hiru modern. Jadi mungkin orang-orang mengira bahwa Helicopricon sebagai hiru karena memang tampilannya dan ciri fisiknya yang menyerupai hiru, yaitu berbentuk panjang dan ramping. Padahal sudah beda kelompok dan filogenetik. Jadi yang masih mengira Helicopricon adalah nenek wayang hiru modern itu kurang tepat. Meskipun mereka dalam kelas yang sama, yaitu Chondrychias, tapi sudah masuk ke kelompok yang berbeda. Helicopricon masuk ke Ordo Eugenio Duntida, sedangkan Hiomodaran masuk ke Selasimorfa. Selain itu, ternyata di zaman Permian juga ada spesies yang memiliki gigi spiral lainnya. Seperti Sarkoprion dan Ornitoprion, yang hidup di zaman yang sama dengan Helicopricon, yaitu di zaman Permian. Dan ada satu spesies lagi, bernama Canthiloprion, yang hidup di zaman sebelumnya. Tepatnya di zaman Karbon, sekitar 358 hingga 298 juta tahun yang lalu. Di chapter 1, saya sempat menyebutkan bahwa kemungkinan ikan ini hidup sekitar 290 hingga 250 juta tahun yang lalu di periode Permian. Pada zaman itu, semua daratan masih menjadi satu benua yang besar membentang dari utara ke selatan. Meskipun ada beberapa benua kecil yang pecah. Dari peta 280 juta tahun yang lalu, dari website dinosaurpicture.org, menunjukkan situasi bumi pada waktu itu. Dan cukup masuk akal jika ikan ini berenang ke seluruh penjuru dunia. Untuk habitatnya sendiri diperkirakan hidup di laut dangkal dan juga dalam, karena fosilnya telah ditemukan di beberapa lokasi di seluruh dunia. Yang termasuk dalam formasi batuan yang menunjukkan lingkungan laut dari kedalaman yang bervariasi. Ekosistem waktu itu juga bervariasi dan ada banyak predator lainnya. Helicopricorn harus bersaing dengan ikan predator raksasa lainnya pada zaman itu, atau harus berenang mencari wilayah baru. Helicopricorn memiliki peran penting dalam ekosistem laut pada periode Permian, statusnya sebagai predator puncak atau apex predator. Dengan kemampuan berburu yang tangguh, memungkinkannya menjaga wilayahnya dari predator lain. Meskipun di zaman itu tidak begitu banyak predator alami, tapi jika ada yang memasuki wilayahnya, Helicopricorn siap untuk bertarung. Tapi meskipun Helicopricorn sudah cukup tangguh menjaga wilayahnya, ternyata Helicopricorn mengalami kepunahannya juga di akhir periode Permian, tepatnya di waktu Permian ke Triasik. Ini dibuktikan karena tidak ditemukannya, satu fosil pun dalam formasi batuan yang berasal dari periode Triasik. Pada akhir periode Permian, ada satu peristiwa kepunahan masal yang disebut Great Dying, yang mengakibatkan kepunahan masal di banyak kelompok hewan, tumbuhan termasuk banyak ikan, dan organisme laut lainnya. Pada peristiwa ini, sekitar 90% spesies laut punah dan 70% spesies terestial. Dan menjadi salah satu peristiwa kepunahan masal terbesar dalam sejarah bumi. Banyak juga spesies ikan tulang rawan dari kelompok Eugeniodontida yang punah pada peristiwa itu, dan menjadi asumsi bahwa Helicopricorn juga punah di waktu yang sama. Jadi, bagaimana menurut kalian? Komen di bawah jika ada yang kurang atau salah. Dan next kita bahas apa lagi? Tulis di kolom komen.